Hai semua berikut ini cara membersihkan sampah di HP Redmi 10C Oke teman-teman langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah langkah yang pertama teman-teman bisa gunakan aplikasi pembersih ataupun keamanan disini Nah disini yang keamanan Nah yang disini pembersih teman-teman bisa pilih salah satu Nah disini pembersih Nah apabila ada sampah maka disini kita bisa bersihkan ya teman-teman ya Nah karena disini saya barusan hapus sampahnya maka disini kosong ya tidak ada sampah Jadi kalau ada sampah teman-teman silahkan klik hapus saja ya Ataupun di bagian keamanan ini juga sama Lalu teman-teman pilih pembersih Nah kalau ada sampah teman-teman bisa klik hapus sampah ya Kemudian cara yang sama juga bisa melalui file manager Lalu teman-teman klik di bagian ikon sapu di ponsel kanan bawah Nah maka tampilannya juga sama ya teman-teman ya Nah kemudian cara lain atau cara yang kedua itu teman-teman bisa hapus chest di aplikasi yang sering teman-teman gunakan ya Karena aplikasi yang sering kita gunakan itu akan menghasilkan banyak chest Dan cara untuk menghapus yang pertama tadi melalui aplikasi pembersih itu tidak semua bisa menghapus chest yang ada di aplikasi ya teman-teman ya Alangkah baiknya teman-teman menghapus satu per satu ya Nah disini saya contohkan di instagram Teman-teman klik tahan lama Lalu klik info aplikasi Nah disini ada yang namanya penyimpanan ya teman-teman klik saja Nah disini kita bisa lihat chestnya Lumayan banyak Lalu untuk menghapusnya teman-teman tinggal pilih hapus data Kemudian bersihkan chest Lalu klik ok Nah sekarang chestnya sudah berhasil dihapus ya teman-teman ya Ataupun apabila teman-teman ingin langsung lebih cepat Di tampilan ini teman-teman klik di bagian hapus data Nah maka akan muncul dua pilihan ya Nah ada hapus semua data dan bersihkan chest Disini saya sarankan teman-teman pilih yang bersihkan chest saja Karena apabila teman-teman memilih hapus semua data Maka teman-teman akan nantinya harus login ulang kembali ya teman-teman ya Karena semua data di aplikasi terhapus Kita harus login ulang lagi memasukkan akun kita Nah kita bersihkan chest saja Dan teman-teman silahkan ulangi terus cara yang sama Di aplikasi-aplikasi berikutnya yang sering teman-teman gunakan Nah lalu teman-teman silahkan ulangi terus Sampai sampah di hp kita menjadi bersih ya teman-teman ya Sehingga hp kita menjadi lebih ringan saat digunakan Oke teman-teman sekian saja semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya